Intro Suatu pagi seorang pedagang ikan mulai berjualan di pasar Ia memasang papan bertuliskan Hari ini disini jual ikan segar Tidak lama datanglah seorang pembeli dan bertanya Mengapa kau tulis hari ini? Bukankah kau memang berjualan sekarang? Memang bukan kemarin atau esok Pedagang ikan mengganti tulisan Disini jual ikan segar Lalu datang pembeli kedua dan bertanya Mengapa kau tulis disini? Bukankah memang disini bukan disana? Pedagang pun mengganti lagi dengan jual ikan segar Tidak lama pembeli ketiga datang dan bertanya Mengapa kau tulis segar? Bukankah memang yang kau jual ikan segar bukan ikan busuk? Pedagang pun mengganti lagi dengan jual ikan Kemudian datanglah pembeli keempat yang bertanya Mengapa kau tulis kata jual? Bukankah memang ikan ini dijual bukan dipamerkan atau dibagi gratis Lalu dihapuslah kata jual dan tinggal ikan Tak lama datanglah pembeli kelima dan bertanya Mengapa kau tulis ikan? Bukankah semua orang tahu kau jual ikan bukan sayur atau daging? Pedagang pun menurunkan papan itu Dan beberapa hari kemudian dagangannya makin sepi pembeli Karena jualannya sudah tidak menarik lagi Hikmah dari kisah ini Apapun yang kita lakukan dan bagaimanapun keadaan kita Pasti tidak akan lepas dari penilaian dan komentar orang lain Penilaian yang baik memang akan membuat kita bangga dan lebih bersemangat dalam menjalani hidup Namun sebaliknya penilaian buruk bisa membuat kita malu Tersinggung dan sakit hati bahkan kehilangan semangat Orang lain bebas berkomentar Namun kesuksesan itu tergantung keyakinan dan sikap kita sendiri Pandai-pandai lah dalam menyaring perkataan yang masuk ke telinga kita Jangan biarkan orang lain mengubah arah hidup yang telah kita tentukan Jadikan penilaian mereka sebagai koreksi Namun tetaplah melangkah sesuai dengan apa yang kita yakini Pace Ebene